Kebijakan pemerintah dalam menyalurkan dana desa sejak tahun 2015 tercatat membawa berbagai pencapaian dalam upaya membangun Indonesia dari pedesaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah telah menyalurkan Rp609,68 triliun dana desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Selama satu dekade terakhir, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat pemerintah telah menyalurkan Rp609,68 triliun dana desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia. Penyaluran anggaran dana desa dari tahun 2015 hingga 2029 ini membawa dampak positif terlihat dari perubahan drastis status desa-desa di pelosok negeri. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pai Manra Harjo, bergeaskan dengan dana desa yang disalurkan, masyarakat pedesaan bisa mengembangkan berbagai inovasi usaha pariwisata, kerajinan, dan produk olahan lokal. Di sisi lain, dengan anggaran dana desa sebesar Rp609,68 triliun yang telah disalurkan, tercatat sudah ada 23.063 desa berkategori desa maju dan 17.203 desa yang sudah berstatus desa mandiri. Sedangkan untuk kategori desa tertinggal, dengan adanya dana desa, jumlah desa tertinggal mengalami penurunan signifikan. Kemendes PDTT mencatat, jumlah desa tertinggal kini hanya 6.100 desa, dari semula berjumlah 33.592 desa. Sementara itu, desa berkembang terus meningkat dari 22.882 menjadi 24.532 desa. Seperti diketahui, sejak diluncurkan pada 2015, dana desa telah menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia, di mana penggunaan dana desa secara efektif telah membantu membangun infrastruktur desa, termasuk pembangunan jalan desa sepanjang 366.000 km, yang mampu mengenjat perekonomian warga desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDES. Terima kasih telah menonton!